Mayat sudah siap untuk diantar ke tempat peristirahatan perut-perut-perut-perut di cebokin budu setengah aja setengah aja ya itu jangan emosi di dalam hati aja ngasih teriak-teriak udah dicembokin bersih satu orang aja rame-rame bagian kaki bagian siap sampai terkena semua pas kita wuduin air tetap oh enggak wudu aja dulu itu belum 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 mulai mandiin itu baru wudu siram aja dulu suruh badan dari kepala tangannya ya air ke tangan dulu ya begitu terus sampai ke kaki ya udah 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 rata udah rata sekarang udah rata boleh disabunin sampo ya nanti pada prakteknya udah ditata ya jangan mayat nungguin nanti biar rame-rame nanti biar tahu semua udah rame-rame nanti biar tahu terus kita ngambil itu aja ilmu yang wudu lagi itu wudu lagi boleh wudu lagi enggak juga enggak apa-apa tapi kalau mau wudu lagi wadu lagi tuh ntar mayat begitu pasrah dapet aja pasrah dia enggak protes kakinya belum kakinya belum enggak enggak protes kalau ngomong gitu langsung pada ini yang terakhir nanti siapkan anduk angkat anduk lu caranya gimana nih angkat to-total aja jangan di gosok 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 ya tarik lu bawahnya bu tarik yang bawah ya ceritanya udah tadi tadi kan ngambil sabun udah disabun udah udah wudu-wudu miring lagi nanti prakteknya pasti kan ini belum kebasu itu nanti kan ada omongan kan asistennya banyak itu belum ke belakangnya gitu ya talinya saya belum bikin satu lagi batiknya iya sudah sana jadi agak lebar jangan khawatir kurang apa kurang kurang lebar nah iya gitu satu lagi tengah yang agak panjang juga belum belum tengah lagi tengah lagi tengah ini karena ditambahin kain ini karena kurang kurang ini anggap aja masahan itu kan masahan bajunya mana bajunya bu seranti jadi boleh tarik lagi tarik lagi ke bawah iya dibuka dibuka jilbabnya jilbabnya ini angkat jenajahnya yuk bismillah tadi udah di udah dikasih kabur barus ya minyak wanginya minyak wanginya pas kepalanya itu pas iya kapas dikasih ceritanya iya di sendi-sendi udah bawahnya dulu aja bawahnya dulu apa namanya celananya dulu pepesnya awas kain jangan dibuka aurat aurat nggak papa kepala ya udah udah baju ada yang ngasih kabas sendi-sendi boleh aku sendi-sendi ya siku-siku siku siku ngete kaya dulu ya siku siku anggap lah kaya gitu ini kalau cewe ini gak usah tutup-tutup tutup pintu tutut tutup bajunya baju ya kemudian kasih jilbabnya jilbab ya di gitu-gitu aja nggak usah ketusuk tadi kurang atas ini tadi ya kain basahan itu adanya dibokong tadi harusnya udah kain batiknya tarik iya nanti aslinya keringetan juga awal-awal ya kaki bungkus tarik yang benceng ya maksudnya sampai rapet nah selipin ke bawah ya gitu nah selipin ke bawah ya terus kain jangan sebelum semua itu batiknya ibu ini juga nih nah ke bawah yang paling panjang bawah sama yang keempat ikat itu ikatnya sebelah kiri ya itunya talinya iya satu situ nanti di sini ada ya ibu tuh dinutut ada berapa itu kasih kapas bu kapas inget kapas di belakang ada kapas tuh tutup mukanya iya iya ibu semuanya silahkan keluarganya mataham pasti merem kan digini merem diantar udah merem udah awal merem kok insya Allah merem iya langsung satu-satu buat satu-satu kayak nih ya satu oh kurang panjang tadi ya nah di yaitu di gulung-gulung apa kayak permen nah gitu ya gitu di ikat satu lagi di dagu perlu ya kali berarti kurang di paha sama di dagu ya iya berarti 7 itu 2 3 oh iya 7 berarti harusnya 7 saya biasanya pakai 5 cukup kalau ini 7 berarti 7 berarti di siapin 7 jangan sampai kurang kalau lebih nggak pas salah iya nah sudah selesai mayat mayat sudah siap untuk diantar ke tempat peristirahatan itu iya uang uang iya een e Terima kasih.